Halo sobat otomania kehadiran Yamaha NMAC 2020 sangat menghebohkan Sob dan ini di depan kita video NMAC lama ya jadi ada perbedaan kalau dari segi mesin tentunya dan fitur kalau dari luar sekilas mirip ya garis desain dasarnya mirip hanya berbeda ada di stoplamp dan headlamp nya dan juga di posisi zainnya scene depannya di tebangnya kalau yang lama itu pas di ujung sudutnya dan yang terbaru itu agak ke bawah jadi mungkin ini juga bagus kalau seandainya ya kita anda mengharapkan ya kalau terjadi crash jadi scene aman ya NMAC lama menggunakan mesin SOAC 1 silinder 155 cc PPA memiliki power 11,1 kW di 8000 RPM serta torsi 14,4 Nm di 6000 RPM Sob kapasitas tangki BBM nya 6,6 liter sedangkan NMAC terbaru ini menggunakan mesin mesin 1 silinder SOAC 155 cc PPA dengan daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm jadi daya maksimumnya naik sedikit torsinya turun sedikit mungkin ini karena ingin mengejar top-end nya yang lebih bagus ya jadi powernya naik torsinya turun lagi sedikit tangki bensinnya 7,1 liter jadi masih bagus ya Yamaha NMAC ini masih mempertahankan desain dasarnya yang sudah laku atau disukai oleh bikers motor yang diperkirakan akan dijual 2020 dengan harga mulai 30 jutaan ini memiliki tiga warna tipe ABS yaitu putih biru hitam dan yang standar putih biru hitam dan merah kita bisa melihat perbedaan di speedometernya ya mantap dan di tipe ABS di tipe ABS ini ibaratnya yang spesial sob jadi di tipe ABS selain memiliki tracks and control juga ada stop and start system ada y-connect jadi layar di speedometer bisa terkoneksi dengan HP lewat Bluetooth dengan aplikasi di Android ya ini bisa mendapatkan informasi mungkin email yang masuk atau data-data tentang posisi kendaraan pokoknya canggih yang tipe ABS ya kalau yang standar tidak memiliki itulah sob sedikit tentang NMAC ramadhan terbaru tunggu info berikutnya ya terima kasih atas waktunya salam satu asfal hai 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 Terima kasih.